mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga, situasi kondusif dan damai pada pemilu dan pilkada serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural. Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun kejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota, forum, tim, pengendalian inflasi pusat dan daerah akan terus dijaga. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar 15 ribu rupiah per dolar AS. Sementara rata-rata suku bunga surat berharga negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen. Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi kejolak eksternal. Harga minyak mentah Indonesia ICP diperkirakan berada pada 80 USD per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.